Terima kasih telah menonton! Aduh? Dulu kunci? Dulu kunci itu kurang Kita dapet kopi ya, kita dapet bertamu dulu Aku kata bulwung, lu masuk akur ke suaranya, kalau kata bulwung kok Bukanya-bukanya Bukan awalnya seput Bukanya buli Asy murad Kenapa itu ngurus? Aku sih Ikiweswaya yang bertamu Tamunya selaku merimir Aku bikin bertamu merimir Aku bikin bertamu merimir Aku bikin bertamu merimir Enggak aku Sopo Sopo Gimana ganteng? Lagi Anufadi gak? Duduk Yang kerewa itu loh Pantau Oke Eh kok ugin Pak David Arak sejarah itu Atau ini? Bener Ganti loh Ganti ya, Reb Aku kopi kok bawaan Reb Aku mau bawa kopi lo dulu ya Reb Suwi suwi Reb Suwi suwi Reb Ini dulu Saat ini kita Akan kedatangan tamu Tamu spesial Reb Acaranya WDW ini Ngomongnya sejarah Reb Ini ngeremenu Mesti ngeremenu aku Prasamu ini tak kayak gitu Bersejarah Tapi ini sangat bersejarah sekali Ini pernah dipakai Barak Obama Mas waktu masih kecil Barak Obama Pasar Porn Alah itulah contoh Karena ada Papi figur yang pake Akhirnya Pasar Porn Ini tadi kebakaran Gimana? Itulah Itu bersejarah Orang 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 Sandal Sandal itu jadi sebarang Sandal Ini pernah dipake musisi kecil waktu itu Ro Jos iya gua, eh yang lagu diri itu loh oh apa apa iya pernah dipake Joshua loh 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 dikir ya? dikir gak percaya, orang percaya ah pak li aku diri itu gak percaya gak percaya sih ah gak percaya tapi susu aku percaya dikir loh gak percaya itu loh malingnya sih, orang bunuh tiba jalan pakaian itu ini gak ada ke maling gimana deh itu pun gak ada pasar maling oh ini udah ke maling gak itu Reb itu pula, tadi maling aku pelaku bete, bete, bete adek, 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 adek ingin ngeluk adek kamu Mas Bevin Endi Saputra sejarah 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 wang muda Jomba maka yang jelaskan tentang ada penelusuri sejarah Muhammad Dian Jomba Reb karena diri perlu ngerti loh Reb kayaknya aku salah kan gak percaya sih ngomong sejarah makanya wang muda diri awamu kan enak awamu kan sebagai menungsur kan bisa enak awamu lahir ya mati ini tukang orang tua nah itu loh tukang waktu ya barang aneh sungguh bang apa ini wah mas Reb mana tau ngeri ini ada yang apa 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 yang iya 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 acara iya iya Dekoncas itu, kedengkapan, rempot ini Yowelah, karena dari tamu agung ini, banyaknya apa Jadi orang butuh ilmu itu, dia ngobrolnya ya Jadi orang butuh ilmu itu, orang butuh ilmu itu, orang butuh ilmu Ngobrol, orang butuh ilmu itu, orang butuh ilmu Tidak, sama sih? Ya? Sama sih? Sama sih, siapa? Sejarawan, udah coba, Mas Germin, Henry Saputra Dempot Dempot kan juga sejarah, kamu kan seneng-senengnya paling notuh bodoh Suka ulang-ulang itu Uluan-luan, nah lo kia pake dalam Itu itu bolo-bolo yang ga ada segeru Ga ada segeru bahwasannya, saat ini seminggu, acara seminggu Nah, Ruzin ya? He-heh, itu kekana beberapa narasumber Narasumber malam ini? Sober Mas Kevin, ya? Oh, di bolo-bolo ini sih jelas, karena sedikit mengulas tentang sejarah awal Muhammadiyah di kota Jomba Mungkin akan mengulas Jomba juga? Ya, singgilan apa-apa Dikatakan kota Jomba Oh, kok Jomba itu Muhammadiyah di sini? Oh, kok Oh, itu perlu ditelusuri, ditelusuri bener, tak? Nah, itu, ingin ditelusuri, tak apa-apa Waktu itu wong Jomba, wong Muhammadiyah nabek awal-awalnya Bisa, wong Karena kan kita tak tahu sejarah, makanya kan kita mengundang wong seng menurut dia Karena benar-benar juga perlu menurut sejarah Tapi ya utuh wong itu ga harus sejarah itu Maksudnya 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 nombok, tak? Maksudnya di sini, Maksudnya di sini, Maksudnya ngomong-ngomong sejarah itu kan awal-awal Woleh-woleh masa depanku, eh, saat juru-juruhku kan lebih banyak Maksudnya menurut sejarah itu Maksudnya nombok, Mbak-Mbak itu yang pinter loh Wab itu dalam lingkungan kehidupannya Kehidupannya, peginan itu pendidikan, Kak Be Maksudnya, Mbak Bapa, Masih nomong-nomong, Canggap, Jendral, Jendral, Ika, itu yang harusnya pendidikan Wos, keren namanya, keren Maksudnya, Pak Bum, Joko Kanti Maksudnya, harusnya ini harusnya harusnya harus sekuritin sekolah Pokoknya ada lingkungan pendidikan loh, masih ada cegrabu Masih juga, meskipun aku coba kantin, tapi manfaatnya Baru kayaknya kita dalam lingkungan pendidikan Masih, saya ingin orang pendidikan juga Oh.. Oh.. Keren-keren, benar-benar Coba kantin gak? Kalau di kuliah Bapak ini tolong coba kantin, terus disambil kuliah, orang? Ya, kayaknya itu tuh, kantin dok, misalnya, ya gila Tapi kan malam lintas Oh.. Iya makanya operatinya secara-sejarah tentang BDS Gak apa-apa sih, tapi kalau diketahui juga bahwa saya nama BDS ini juga live di ID-nya Di ID-nya, di ID-nya peselit Ataupun nanti akan ada kayanya di itu, kalau mungkin mereka melewati Jadi temen-temen yang melewati Untuk melihat video ini, bisa lihat di video punya peselit Karena setiap tayang, kan setiap tayang di hari kemis dan jua di jam 8 Kalau kita bisa belajar bareng, selalu bareng Kita bareng bareng Secara apapun, siapa yang memberi request, mau gue nanti Misalkan kita bisa belajar masalah secara joba Atau masalah budaya joba Atau request kepingin apapun Yang penting kita masih tetap dalam koridor yang baik Ya tetap edukasi Kita mau rekomasikan request, dan seperti ini Karena ada yang mau, karena KKB juga belajar, KKB juga belajar Ya, bilang mau coba, tidak Sinter, karena sudah saya nanti aku tidak tahu saya Saya harus mencari masalah Itu baru-baru, baru-baru yang kamu ingin Itu sudah, oke Ya, itu sudah, oke Oke, saya nanti nanti dulu lho Mari ini tetap menggunakan Sinau Rubik Anu, balik mana dulu lho? Nanggone Sinau rutin Sinau, sebuah arah galir pokoknya Aduh ngobrol, aku nipos ini Iya, Rubik Apa yang mau? Mas... Pasti nanti, Mas KB itu masih seperti ini Lho Kan wistaka-kanda nih, Rubik C, C Dik sesuai KTP, itu di plan di Tapi cuma di NPWP beda NpWP itu beda Kalau di SMA, ya beda SMA, ya beda Wah, itu kartun agak, kakak yang di walu Makan itu sendiri Makan aku golek, mau lho, 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 lho Lho Plandi Nang sambong Plandi, Rip Eh, Plandi kan ceblay sambong Iya, lho Waalaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Lho Masalah Alhamdulillah Enak, enak, enak Nyantai, nyantai Nyantai, nyantai Mokok, mokok, mokok Tidak lah Jidih asing mangkok, ya waduh, tenang Gak kesasaran kak pereka Alhamdulillah, Siti Namanya kondi Sawi Tantai Ya, sepulah ini memang Tadun Tahlilan Eh, Tahlilan 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 kok Jadi ini gemis ya Pantes Rutin aja Tahlilannya Gak Pantesan aku mau main, itu kosong Iya Lelapa Kalau ngomong belas, itu Tahlilan Kandung-ngomong aku mau Lah, itu berkati rambut Apa ya Iya Jangan kuat Enggak diperang bareng ya Iya loh Karena memang Luar biasa Karena memang Tahlilan itu Masuk kategori Mengangkat perekonomian keluarga Lelapa Ya karena lemangan Karena lemangan Karena lemangan ini Karena kita tekanin Iya Dan pikir pun bisa beda loh Karena Tahlilan itu Apa Kadang masih mengundang Dua-dua Lelah 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 Sebelum ke arah sana Saya kan melihat Mas Gabit Ini kan Duduk Seperti saya ya Mas Gabit itu Sebenarnya bukan sejarawan Nah itu adalah Pengusaha muda Pengusaha muda Lelah 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 Gak eat Gak eat Gak eat Gak eat Yang sama aku ini berarti Gak eat Iya sih Yang mereka genduk papak Genduk papak Gak eat Endorse Gak eat Gak eat Kalau ngomong aku eat Gak eat Gak eat Tidak gas Tidak Produsinya cuma ini Wak Bagaimana sebagai pengusaha muda gitu ya alhamdulillah ini salah si jini, alhamdulillah ini salah si jini oh sablon, habis itu kenapa peralatan tembak ya? iya, itu rental, ada lem batu, pen-ball, pen-ball pen-ball, out-bound, biasanya di out-bound itu memang, apa, ngarannya apa, disini apa, dompes apa, dompes, gila banget chat, chat, disini chat yang ikuti beberapa PNI ya kalau tidak salah ya, orang-orang yang pakarnya memang penembak-penembak ya enggak juga sih, kan itu umum itu kan, sifatnya kan rekreasi itu oh bukan masuk olahraga? masuk, masuk, masuk nanggoneh, olahraga, rekreasi pen-jas orkest, pen-jas orkest, pen-jas orkest ya pen-jas orkest ya iya, pendidikan jasmani rekreasi oh itu pen-jas orkest ya kan, kan soalnya kan garo, kalau ternyata kan Mas Gembit ya sejarah menurut sejarawan ya usah jalannya yoga, dibilang sejarawan yoga om sekolahku enggak tahu, sejarah enggak tahu cuman seneng bayi ngikutin kan gitu oh berarti beliau nya itu seneng ngikutin, seneng moco, moco buku, moco hatinya uang ya kaya pasti sejarah itulah ya maksudnya moco-moco kan, kan aku sering ikut, karena kan saya punya kontaknya beliau jadi kan sering ada sejarah-sejarah tentang siapa orang pertama kali di Jombang kapan Jombang itu dikatakan Jombang, lahirnya kapan itu kan saya ngikutin terus, sampe dodo lagi bareng aku no, 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 no ini kita satu gelung-gulung makanya sampe sering gue kontaknya, lu diri Mas Gembit lu enggak, mas itu beliau lawasannya itu dulu jadi buat bola-bola sing nom nom, jangan mas itu kecil hati, apapun bisa dilakukan selama itu manfaat buat orang lain mas, mau gue mas kopi ini kalau jujur mas tapi lo lah, coba salahnya gak, aku menengah, kalau mau aku siap dong kalau mau mau ngapin, mau ngapin ngapin, mau ngapin ngapin mau gue mau ngapin ngapin, mas aku aku gosok-gosokin anda ngeri lah kayak hidup iya iya mau aku ya seneng, aku mau ngapin orang ngga kita coba kita ya itu nggak cuman ya kita coba sudah ngapin gue ngga suka pandem kopi ini apa yang mana, kopi? asli, kopi cokoroto ini kopi asli, jombang nah kurang, kurang boleh bernyata harus endos kopi itu loh kurang jombangnya nggak boleh jembatkan kopi jani, jani itu gila ya, esensi kalau nggak ngomong, cak sarif kan nggak nggak ngomong, cak sarif oh macam mana Mas Gabit, Mas sekali nggak ngomong paham ini Mas Gabit, aktivitasnya acar-acar gimana ini? Alhamdulillah ini, antar sebut sekolah turdino kan gitu ya, ketika-tikanya sudah sekolah lah gua sekolahnya beto-beto akhirnya yuk, antar sini, jemput sini, antar sini Alhamdulillah punya kesibukan nggak salah, Pak karena emang sejarawan kok tadi babysitter karanya kok mulai kesalahan makanya Mas Turigang loh oh coba bater-bater, ini sejarawan sebut tinggal beto iya alhamdulillah, jani gak pedih cuman memang menghormat oh menghormat itu bahasa, itu bahasa Pak Lalu usah jani, yang kone sih oh jaman-jaman ya itu kan sampingan ya, pengusaha karena memang lagi kan pengusaha ya jadi usahanya tutup ya buka eh buka apa jenisnya, antar jemput antar jemput tapi sebenernya dengan mempelajari sejarah awalnya dari buku, apa tau cukup dari googling atau dari orang sebelum googling ya, mulai SMA aku seneng mas, mulai SMA jadi memang dilalah itu guru sejarahku waktu itu enak banget nih loh enak sehingga bocah-bocah biasa ini bolos iya kan, itu gak bolos kan ketika wanya wong ikui iya kan, petah banget itu awalnya disitu emang penting ya sejarah ya mas emm, bagiku sih penting bagiku penting banget karena sejarah itu kan berulang tuh yang membedakan hanya waktunya dan pelakunya contoh, peristiwa 65 itu saat ini ke jaman mojopayet itu bisa ada jaman joyan gorota merotakan itu itu bisa ada, bisa ada dan mirip, bukan gitu polanya maksudnya polanya asing beda kan, pelakunya dan waktunya dan alatnya mungkin ya iya kan, lebih beda kebanyakan orang sejarawan itu adalah orang yang susah move on sama selalu melihat ke belakang terus kadang itu lo ngasih maka itu guling-guling jauh terus tapi penting nendang nyaduk penalti iya kudu mengundul DC baru menandu kalau bukan tendang berarti pentingnya sejarah buat temen-temen kali ini kita akan mengulik lagi sejarah apa yang akan kita bahas pada malam hari ini sejarah apa? sejarah apa singkatnya diulik pada malam hari ini ocak nanti-nanti tetap nang Sinau Rutin nah apa bisa sampai kita bergabung lagi di acara Sinau Rutin dalam rangka hari bersejarah nasional kita menandangkan Nersu langsung dari kota Belanda coba aku patah ada orang serius ada orang serius gak matah ini berarti benar-benar menandang aduh ya beng sejarah gak ada kapan ini ada yang mau kopi di sini ini ada yang mau kopi di sini gak sama Jaluk kalau kita bergabung kalau kita bergabung bergabung kopi di sini bergabung kalau bergabung 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 kopi kalau kita bergabung bergabung ya mas, mas Gambit ini gak boleh bergabung kopi ini sama-sama ini kopi kaget jenengan apapun kalau udah kalau udah rasanya coba kurang manisah kurang gak maksudnya rasanya ketika digabung antara kopi dan gula rasanya lebih enak ada perpaduan antara kutub utara kalau kutub selatan kurang berarti ya kurang diudak berarti tangan ini juga temen ini juga oke, sana alhamdulillah matur 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 bagus 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 jambi loh kok gak jambi apaan ini jambi iya aduh ya ini apa sampai kan enak alami sampai enak alami aku ada timutan aja hahaha aku yang pesen ngobil gulung lagu lagi keras kacar ayo balik mas kita belajar sejarah temenan ini hahaha mas gembit bagus gak ya kepingin ngomong kepingin ngerti ceritanya Muhammadiyah yang gue nincu bang itu apa sih tahun berapa gila-gila iya iya aku sebatas yang tak waco kan gitu mungkin sama yang aku nipali lebih paham mungkin ya jadi aku yang tak ceritanya ini yang sebatas aku membaca dan aku diceritanya kan gitu ya kan ini awd dalam runtut ya ngerti Muhammadiyah itu kan tahun 1912 1912 1912 18 November 1912 nah Jogja nang Jogja 2 tahun sebelumnya beselit nyobang modun 1910 itu beselit nyobang modun beselit di koko ya kak kayak gini oh berarti 1912 sama tv oh gak youtube hahaha berarti sama youtube hahaha gak sempurna orang-orang beselit berarti nama buku aku kan kalah hahaha iya lu anjay nih 1912 loh 1912 loh 1910 beselit nomor 500 saya keteluh ya kan tanggal 21 Oktober 1910 jombang pisah sampai ngejokertok oh nah beselitnya mudunnya tanggal 21 Oktober 1910 beselit itu? keputusan surat keputusan surat keputusan nah ini gak ada tv, beselit itu keputusannya apa? keputusan 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 dari beselit 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 ya tadi 1912 ikumang Mbah Dahlan kan Ngedekna Muhammadiyah ya kan rentan waktu setelah 1912 iku kan mungkin ruang lingkupnya sekelilingnya Yogyakarta kan ya mungkin Yogyakarta, Pekalongan, Semarang mungkin kan gitu nah baru pas pulang poso tahun 1924 1924 iku ono bapak-bapak tiga serangkai ya Nek ngarani kan itu tiga serangkai itu Pak Haji Edris ya Pak Kusen sampai Pak Nur Salim nah waktu iku beliau beliau setelah setelah konsultasi ambai Pak Mas Mansur Sina Surabaya iya kan betul Surabaya iya kan izin Ngedekna Muhammadiyah oke nah akhirnya Ramadan iku beliau-beliau ketiga orang tadi itu sawan ke Mbah Wahab Mbah Wahab Mbah Wahab Asbubloh Sambak Beras Sambak Beras iya kan Mbah Wahab Mbah Wahab kan paham iya kan oh iki ini Ngedekna Mbah Ahmad Dalang kan gitu iya kan tahu iya nggak apa ngomong gue silahkan api kan gitu iya kan api itu persilahkan lalu sebulan kemudian pada bulan sawal ganti sawanangunibah biskisan Suri dena dena ikut di tahun yang sama 1924 1924 nah setelah terbentuknya kepengurusan Muhammadiyah Jombang yang pertama iku man bla 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 ya kan lalu dua tahun kemudian dua tahun kemudian di Jombang itu gagasan-gagasan untuk mendirikan organisasi iya kan di sana itu muncul sehingga pada tahun 26 1926 NU enggak ada kan gitu itu akhirnya ngomongnya Muhammadiyah awal di Jombang ya 1924 iku 1924 iku 1924 iku tapi dulu Muhammadiyah ya di Jombang enak Jombang iya tapi NU mbiyan itu enak lho sebelum NU itu seorang organisasi tapi mungkin eh sepuluh tahun sebelumnya ya kan enak sana jenisnya NU nah hatul waton enak salah yuk waktu itu kan yuk cuman baru jadi NU secara resmi ya kan itu 1926 nah itu nah tentunya gini sehingga aku sempet tanda tanya kan gini jaman iku kan Jombang bisa di Bupati ya Cak ya kan ya kan mba kanjeng sepuh itu di sini kan? 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 ada yang dikatakan, ada yang dikatakan nah itu yang dikatakan asli ini bagus ya kan beliau ini kan di sidayuh gersik jadi ini malah di kecamatan, sidayuh di gersik dia kan kadipaten aja oh kadipaten dulu sama di dulu dibenuh sidayuh yang dapet alu-alu kebanyakan itu kadipaten itu sebenarnya kadipaten Nah, ambil Londo itu memang, Adipati ini memang dimutasi Jombang untuk memimpin sebuah kabupaten baru. Karena waktu 1910-1924 tentunya kan Pak Bupati kan ngikuti, ya kan. Logikaku ini, ketika pendiri Muhammad Dian Jombang tadi, gak mungkin lah gak semua Bupati. Ya enggak, pasti kan. Karena mengingat ini adalah organisasi, sekarang ini nasional, waktu itu udah nasional skalanya kan. Otomatis enggak pamit Bupati ya, kok sawah nganing ini kan, ini nangguni daerahku kan, gampang aning kok. Pasti sowan tetap ke Bupati itu, ya kan. Jadi Pak Kiyai Nur Salim, Kiyai Kusen, Kiyai Idris. Ya, Idris itu ya Pak Bupati Diri. Itu, ya kan. Selain, selain sawah nang bawah apa Mbak Fisri, tentunya saya yakin beliau juga sawah nangguni Pak Bupati. Ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kan, lalu ada tokoh Muhammadiyah setelah era ketiga serangkai tadi. Itu beliau, bernama Mbak Zuhal Kusumo. Ya kan. Zuhal Kusumo. Zuhal Kusumo. Zuhal Kusumo. Nah, beliau itu dulu termasuk mengenyam pendidikan di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyo. Madrasah yang didirikan oleh Mbak Ahmad Dahlan, lulus tahun 1933. Ditugaskan menjadi pengajar Nek Semarang, mutasi nang batu, batu malang, batu, pindah nang pare, ya kan. Lalu tahun 1938, pindah nang Jombang. Nah, era kebangkitannya Muhammadiyah awal itu maksudnya, kan gini, Kak. Sampai enak ngerti gubernur India, gubernur di Jawa Timur, jeneng itu Van Der Plas. Van Der Plas itu mulai ngeduh Muhammadiyah sampai NU, itu luar biasa, ya kan. Van Der Plas itu ngomong, ada agama anyar, enak ngarani Muhammadiyah kan ngunuh. Itu ada agama anyar, kan gitu, ya kan. Nah, akhirnya era ini Mbak, ya yu halikumang ya, ya yu halikum di lalak di kemudian hari, plek sampai Kajipandi. Kajipandi ku jagalan. Kajipandi jagalan. Nah, waktu ku sempet gawe, kelebal-balan, ya kan, kelebal sekak, ikumang. Nah, saya ini Mas Gambit, ini aku yang gak paham, mau buang-buang kepingkernya, ya. Kita turunnya kita bahas Van Der Sar. Van Der Plas. Van Der Plas. Kemarin ini nasing-nasing lewat, sebenarnya itu nasing-nasing rutin, ya. Van Der Sar, Van Der Sar. Telur-telur, kembali ke sini, nanggoknya Sinau Rutin. Nah, ini aku akan menjelaskan tentang Van Der Plas. Van Der Plas mengadu domba orang Muhammadiyah dan orang N. Padahal mengadu juga tahun Wiro, ya. Ya, itu jaman Pak Juhal itu, ya kan. Soalnya jaman Pak Juhal itu kompak banget, antara ini pengurus kabupaten sampai provinsi itu sangat bersinergi kan waktu itu kan. Tadi sampai jaman Van Der Plas itu pas kunjungan nang Jombang waktu itu, ya. Tadi tahunnya kurang lebih empat puluhan lah, empat puluh sebelum saat nge-Jepang melebu kan. Ya, saat nge-Jepang melebu itu. Van Der Plas ini ngomong, awas on agama Anyar. Ngarani Muhammadiyah itu agama Anyar. Agama Anyar. Ya, kan itu kan. Awas on agama Anyar. Nah, sedangkan wong-wong di sini kan, wong-wong singwis on nang Jombang itu kan, ya kan. Kayak budaya-budaya kultur itu kan tetap jalan, kan gitu. Tapi kayak ngunung-ngun itu. Kayak misalnya talilan, aku kan talilan aja. Aku kan, ya kan aku, hari itu kok talilan aku, ya kan. Nah, itu sangat-sangat mengintimidasi Van Der Plas Ikumang, ya kan. Dengan kehadiran Muhammadiyah Ikumang, rondok bingung lah gampang-gampang ini ngunung, ya kan. Akhirnya, Pak Mas Mansur ini, ya kan, akhirnya Musawarov, dia supaya ngomong itu gak salah tafsir, kan, ngunung, ya kan. Akhirnya dihadapkan beberapa kegiatan-kegiatan, kan, ngunung. Nah, akhirnya wis beberapa masyarakat ini paham, ya kan. Oh, Muhammadiyah Ikumang, tiba-tiba ini gak seperti yang dihomong itu, Van Der Sar. Van Der Plas. Van Basten. Tapi, enggak, akhirnya sajannya itu, orang-orang Muhammadiyah Jombang itu juga menjadi pendiri Laskar. Oh, anak itu nyata, anak itu. Bener, tak? Nyata. Tapi selama ini kan tadi gak tau, kalau Laskar Jombang itu bukan orang Muhammadiyah rata-rata. Ya, jadi ini tuh. Sama yang tau ngerti resolusi jihadi Mbak Hasim. Iya. Ini perangnya bawa tuh. Ini kata-kata itu. Ini kata-kata itu nih, loh. Resolusi jihadi itu kan, wah, seharusnya gak ada orang Jombang kan itu, ya kan. Iya, enggak masuk. Jadi, sebelum dikeluarkan fatwa jihad oleh Mbak Hasim, ya kan waktu itu, jadi beberapa orang yang ikut pelatihan di Cibarusa, Bekasi. Jawa Barat, Bekasi. Jawa Barat, Bekasi. Jawa Barat, Bekasi. Itu yang salah sejujurnya di Kajipandi. Kajipandi Jagalan. Kajipandi Jagalan. Kajipandi Jagalan. Juragan. Tapi, ya kan, dia paling gede saat Jombang. Ini, jaman di sini itu orang paling sugi saat Jombang. Dwi jaran. Tahu di lombaknya ada stadion. Tapi aku gak menangi. Oh, sejarahnya. Iya. Tadi, akhirnya dibentuklah Laskar Hispulah Jombang. Tanggal, ini harusnya ngomongan sih, rapat ya. Ada yang rapat ya, misalnya. Ngomongan biasa lah. Itu tanggal Pitu, Oktober 1945. Yang ngomongin Kajipandi, yang jagalan. Lah, itu juga dihadiri oleh Mbah Yuhal Kusumo. Oh. Artinya apa, ya kan? Mbah Yuhal itu pendiri Laskar Hispulah Jombang. Iya, mau mau maaf dia. Iya, mau maaf dia. Iya, karena aku ini orang-orang itu. Ketuaannya kan Mbah Wahib, Wak. Iya kan? Jadi, yang nantinya akan bergulir dari peristiwa 10 November itu, yang diberingat dari hari Palawan itu. Itu ada yang ada santri, Jombang, Mojokerto, Bangil, Pasuruan, Gersik. Radius 90, empat kilo, tetap pusat titik nol. Saya ingatkan titik nol Surabaya kan tugu Palawan saja. Iya, benar. Kalau Jombang itu bandar ke Dung Mulya. Itu juga 92 atau 94 itu, ya kan? Wajib hukumnya untuk melu perang. Melu perang. Melu perang. Berarti ada yang ditanya. Kerbang susi lho. Iya. Jangan lho. Mbah aku menjaga itu meluk. Mbah aku kan usiannya masih masih tidak tua kan? Ya, tapi gak tua. Kalau aku banyak-banyak ini, bahwa itu. Itu bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa. Karena bamer itu, bamer itu. Lho ya kan? Maka masih banyak, tapi masih kayak. Jadi orang-orang itu begini. Yang berjuang diperjuang saat itu, didominasi oleh kaum santri Jombang, Mojokerto, ya kan? dan sekitarnya itu jadi ultimatum di Inggris kan ngomong gini Inggris alah nge-tekno Surabaya gak lu itu 6 jam tau minggu akhirnya gak marih gak rampung kan nguno itu nge-gak onok misalnya fatwa jihadin Mbak Hasim ya kan mungkin ya mungkin yang ngelawan Inggris waktu itu ya mungkin tentara IDW ya kan last kari mungkin ya okelah polis istimewa ya kan TNI-DW kan itu orang-orang itu gak masif pun loh cak ya duduk di masif duduk ya duduk ya tidak masifnya gimana? masifnya gimana? masif masif masih ada itu oh itu masif ya enggak, maksudnya santrinya dia itu memang menurut orang biaya karena dibuat Tuhan Mbak Hasim itu juga yang maju kamu tak anggap santriku yang mundur kamu tak anggap santriku mereka nyerang karena dia akhirnya melakukan mereng hahaha kalau kamu itu gak mundur tapi masih melakukan yang lain tapi masih menggul tapi nyerang hahaha biar kan ada kalian tapi ya okelah assalamualaikum salam assalamualaikum masalah oke lagi jadi ini jadi ini ya okelah aku nguruh gak mau ceritanya mas gambit jadi corong ini wah jadi corong ini bal-balan zaman itu antara brazil dan argentina kan ada banyak musuh jadi corong ini wah aku nguruh ceritanya mas gambit itu lu ya okelah ternyata mas gambit itu sampe samunin yang gak mati bal-balan sejarah bal-balan sejarah bal-balan udah lurus setengah kan mulia maksudnya ini bukan tutup bal-balan duduk gak sih ngomong apa mang van der Sar mang duduk asalah van plus van der plus van der Sar nah itu sampe tutup van der plus oh berarti van der Sar itu aneh van der plus ya gak maksudnya dia kan jari anak van der Sar ya terus peliru van der plus tutup tapi van der Sar karena van der plus itu beda orang tapi keturunan nah iya kan anak nguruh cak kok gak mau bukakak tapi tapi kan keturunan ya anak sekuritanya cemurannya mantem sampe ini juga apa jenis lori aku di ya Allah aku memang itu waduh loh gak usah gak usah mesti mesti air keran asli 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 tapi aku tetap 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 kayak 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 gak 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 warganya tanggal enggak kalau dikejar kira, enggak pegel memang betul kan udah ngombek gak ada sepeda sih, kamu apa ngomel aku barengnya? enggak sepeda, saya di toli kok, karena bojoku malah lah, macam bojoku mantan marketing iya, marketingnya... pas tonton sepeda, gak tau pak, kamu lupa, kamu bareng tidur iya, saya bojok-bojok ini bareng... termasuk... ngomong aku marah ada bojomu, kamu ada racun bojok ini ya, ngomong-ngomong aku gak ngomong, kan? kamu lari aku banyuku ya, itu mah ngomong ah, cilakmu lagi aku mangguan terus, gak ngomong cilakmu mana? terus sampe lah yang ngasak aku sih iya, ngasak kan pegel ngasak aku tapi gak sampe sampe ini sampe ini gak pokok kan pegel, jadi sampe terus mas gembit cerita tentang ekonomi ekonomi gratis dia awasi sampe ini guys ya guys telur hehehe kemarin ini seorang saksimen mana? nah ini lebih menarik mana? soalnya mas gembit kade cerita kena opo pemerintah yang ada aset-asetnya yang ada Muhammadiyah nah ini ini yang ada yang ada kita urutin baik telur-telur tetep nanggone rutin mas gembit hehehe oh oh mas gembit aku kerungu kerungu-kerungu ya mas bahaya bukodar gua salah mau jenek wong kerungu itu iya 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 bikin tebuk jari apa jenek referensinya sampe ini paham mending salah kamu semangat ibu tadi polemik enak tak? ya orang iya semangat weh bahwasannya Muhammadiyah itu juga ikut di laskar Bismillah Bismillah nah ini cak ini antara Muhammadiyah Jombang karo pemerintah Kabupaten Jombang cari ini biaya kuih aset-asetnya pemerintah banyak yang di bahkan di Muhammadiyah bener tak? ini tapi enak dulu dulu saya komen ya misalnya ada informasi mau saya komen lah komen ini yang sebatas tidak ada ya cak tapi dulu tembuk jari nah ini datanya sudah jelas nah dirimu kan enggak aku datanya googling saya jenek aku pengen nyambung sebab masalah resolusi jihad oh masih ada resolusi jihad waktu itu totalitas jadi ketika fatwa jihad atau resolusi jihad tadi digagas atau difatwakan oleh Mbah Asim nah bulan November itu tahun di tahun yang sama ya kan iku ulama Jogja itu ikut mendukung bahkan setahun sebelum eh sesudahnya ya kan iku Muhammadiyah pada tanggal 28 Mei tahun 1946 iku yang ngetahkan amanat jihad ya kan amanat jihad amanat jihad ya kan yang ngetahkan itu resolusi jihad yang ngetahkan yang ngetahkan Muhammadiyah pusat ya kan iku amanat jihad tahun ini udah tahun 1946 tahun 1946 jadi ini ya kan mobilisasi London kan tahun 1946 saya tak ingin maka aku ada heran jari ini yang tulisannya jantuk ya kan yang di Surabaya itu yang AWD mungso itu Inggris itu London paham ya kok ini paham ya oke 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 November 1945 yang AWD yang AWD lawan itu duduk londok tapi sekutu 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 jeneralnya yang di patah ini mbak pejuang siapa jenangnya Malapi Malapi yang selesai ya oh yang Jepang oh itu 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 mie ayam jadi tahun 1945 yang dilawan yang AWD itu sekutu cak jadi londok sedangkan yang tulisannya kan itu jawa barat tahun 1946 itu londok tahun 1946 tahun 1946 itu londok 45 itu mungsoe Inggris inggris oke kalau ini paham ya makanya apa Muhammadiyah itu mengetahui amanah jihad ya kan ketika londok betul-betul itu Indonesia ya kan kan ceritanya jaman sampai SD kan Belanda yang membonceng sekutu membonceng ya kan membonceng itu bahasa sejarah iya apa karena ini itu IPS sekajian nah jadi londok balik mana Indonesia itu tahun 1946 betul-betul mobilisasi pasukan Belanda itu sebelum sebelum agresi 1-2 loh ya sebelum agresi 1-2 tadi APD itu sebeda 45-46 mulai mulailah itu kan lalu londok balik mana upaya penegakan hukum paham ya londok gak ngakoni proklamasi 17 April 145 gak ngakoni lho lho ini yang bangun aku londok waktu itu versinya makanya kenapa itu alasannya itu adalah upaya penegakan hukum ya kan sampai mulai perang 45 ini kan perang 45 berakhir tanggal 27 Desember 49 nah 49 ini baru londok ngakoni kedaulatan nih indonesia dengan syarat dan ketentuan berlaku AWD ini kalau menanggung biaya perang londok selama selama masa iya kan 45 49 biaya-biaya yang dikeluarkan belanda operasional perang dan lain sebagainya ditanggung pemerintah republik indonesia perang 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 sampai saat ini londok masih ada londok londok keriting londok keriting balik pertanyaannya Cak Takimang aset-aset di Jogang ya aset-aset di Jogang ya aset-aset di Jogang yang itu meluk-meluk ya yang itu meluk-meluk rupa sakit Muhammadiyah yang ini ada SMA Muhammadiyah yang ini mana Pantiaswan Muhammadiyah Pantiaswan Muhammadiyah ya kan itu sak Jani itu lahan-lahannya kanjung sepuh lahan ini bupati pertama sampai ngidul ngidul itu meh alun-alun meh sampai dua itu kan itu ya lahan ini atau tanahnya kanjung sepuh itu ya yang ada di pulau ini Masjid Jambi yang ada diku itu juga tanahnya kanjung sepuh yang ada diku jenengnya bupati pak bupati ya pak yang sepuh bupati pertama Jombang bupati pertama Jombang itu kan roto-roto dihibahkan Muhammadiyah tahun 1950 setelah londong keadaulatan di Indonesia tahun 1950 tahun 1950 ceritanya itu ya kan aset-aset itu dihibahkan di Muhammadiyah nah ini pertanyaan aku sampaikan Muhammadiyah aku bingung aku cintakan itu dihibahkan Muhammadiyah yang dihibahkan ini kanjeng sebuah yang dihibahkan londong itu yang dihibahkan di Indonesia itu sangat boleh loh yang kau saya aku khawatirku aku taruh 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 itu yang dihibahkan itu Muhammadiyah yang pasti yang dihibahkan yang jelas yang dihibahkan yang dihibahkan itu itu Muhammadiyah itu harmonis yang ketekan Thunder Plus itu tapi saya itu harmonis Thunder Plus itu yang dihibahkan yang dihibahkan itu yang dihibahkan yang dihibahkan aku sampaikan ini aku sebagai kader Muhammadiyah aku tidak paham itu itu kalau karena dihibahkan yang dihibahkan saya tidak berguraukan bahasa yang dihibahkan Muhammadiyah soalnya bian aset awal itu ya kan Muhammadiyah awal-awal itu yang tugu hasil ini kan ngunuh yang tugu lah yang mengupayakan itu salah satunya adalah kanjeng sepuh itu kan saja ini ya wilayahnya kanjeng sepuh atau asetnya kanjeng sepuh soalnya rumahnya kanjeng sepuh kan belum ya rumah sakit Muhammadiyah yang sekarang itu ya itu dalamnya beliau dua tahun yang lalu apa ya yang kan yuryahnya kanjeng sepuh mbak semua yai mukit mbk pundut yai adul mukit jaya lah itu gak yuryahnya kanjeng sepuh sih waduh gak paham nah itu sama gue juga ya kan PR itu ada yang membantu ya itu ada anaknya, anaknya juga gini tapi anaknya itu sama anaknya harus kebanyakan itu bang mukit itu yuryahnya kanjeng sepuh dan duduk nah itu kan asik nih ketika diskusi mana kan itu ya kan jadi gak ada yang itu sama Muhammadiyah ini enggak, enggak lah itu cuma upaya ini charles of the funded plus pokoknya aku juga funded plus bener tapi saya ini tetap diingat kok bener sama orang-orang itu enggak kamu kebacok, kena silet itu mesti juga gak wego makanya kan jikmeng ingat ya enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak oke mas gambit kesimpulan nih jadi kesimpulan ngobrol lagi pesan buat temen-temen kan judulnya memang menelusuri sejarah iya 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 ini awet ini ngomongnya menelusuri misalnya mbak julha gusumo ya kan mbak mbak apa kanjeng sepuh ya kan atau mungkin mbak hasim dan tokoh-tokoh jombang ini kan gini enggak gampang di provokasi soalnya tetap ada funder plus funder plus hanya iya kan wajah-wajah baru makanya sampai kamu takut kenapa aku seneng mempelajari sejarah iya kan funder plus itu masih ada zaman saya itu memang tukang adu domba David the emperor itu masih ada masalahnya kan yang kuno bedowong bedowaktu iya kan caranya bedo berarti caranya bedow iya yang tetap kono sih raseng kuni raseng kuni iya raseng jadisnya itu saya itu mungkin ukil lah ya 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 berarti sekuni ukil iya kan jadi ini di era modern ini kalau kita mau meneladani mbak dahlan mbak yulha kanjeng sepuh mbak hasim intinya kan gini ini adalah era kreatif tapi jangan sampai lupa gini jangan sampai sisi kreatifitasmu itu meninggalkan akhlak karena apa sebuah produk kreatif kreatifitas itu bisa menjadi sebuah konstruktif ya kan itu harus dibaringi dengan akhlak nah emang jadi anda boleh berpikiran maju ya kan karena sekarang ini kan digital kabih produk kreatif silahkan tapi akhlak itu menjadi penting kalau tidak begitu hanya menunggu waktu tentang kehancuran peradaban nah itu kan ini waktunya ada yang menunggu ada yang menunggu yang menunggu benar-benar mengerti oh iya cah jadi ilmu adat akhlak itu penting ilmu itu tidak berakhlak yang itu goblok oh juga gampang di provokasi iya kebanyakan orang yang ngerti yang pintar adalah orang yang beraklak ye matur suar mas kambet sudah ada disini sami sami sukses sukses selalu Alhamdulillah selamat tutup atkara kemungkinan kita bisa datang kembali turun-turun yang sudah ikut tahun lain di Aiji Beslit ataupun Aiji Sarif besok atau di Aiji Mas Sukil atau di Aiji Joghlo atau di Aiji alhamdulillah kakek lah pokoknya dan juga nanti yang kelewatan bisa nonton di YouTube-nya Beslit TV sampai ketemu lagi di minggu depan di acara Sinau Rote eh meneh gak? oh meneh meneh onok meneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sinau Rote Sinau Rote Sinau Rote Sinau Rote